setelah dalam seri krisna kepakisen lanjut usia yang naik tahta mengantikan beliau adalah putra sulungnya yaitu ide dalam samperangan sayangnya kinerja dalam samperangan dalam menjalankan roda pemerintahan sangat mengecewakan alih-alih memperhatikan negara beliau malah sibuk bersoleh menata diri sendiri dan bersengkerama dengan istrinya keadaan itu membuat kiai kebon tubuh dan petinggi kerajaan lainnya menjadi gusar lalu muncul gagasan untuk mengganti dalam samperangan dengan adiknya yakni ide Dewo ketut ngelesir tetapi putra bungsu dalam krisna kepakisan dari permaisuri itu tidak pernah tinggal di keraton beliau hidup mengembara lalu apa yang dilakukan kiai kebon tubuh mengacu pada buku babadalem yang disusun oleh cokor doraka putra bersugi akan menuturkannya setelah ini sebenarnya kiai kebon tubuh bisa saja mencalonkan ide Dewo Tegal besung adik tiri dalam samperangan yang adalah keponakannya sendiri tetapi beliau belum cukup dewasa dan diperkirakan belum mampu mengendalikan roda pemerintahan maka dari itu kiai kebon tubuh yang dipercaya untuk mengembang tugas itu mulai menyusuri jejak ide dalam ketut ngelesir akhirnya beliau sampai di desa pandak tabanan dan bertemu dengan orang yang dicari nya ide Dewo ketut ngelesir merasa malu karena pejabat kerajaan itu menemukannya di arena judi sebagai utusan dengan sangat hormat dan sopan kiai kebon tubuh mohon kepada idewo ketut ngelesir agar berkenan naik tahta menggantikan kakaknya yang tidak cakep menjalankan roda pemerintahan ide Dewo ketut ngelesir tidak segera menanggapi beliau ragu karena merasa diri sangat hina dan tidak pantas untuk dijadikan junjungan tetapi kiai kebon tubuh terus mendesak agar beliau mau diangkat menjadi raja jika berkenan maka dipersilahkan untuk menggunakan tempat tinggal kiai kebon tubuh sendiri untuk dijadikan keraton karena kiai kebon tubuh memohon dengan sangat akhirnya ide Dewo ketut ngelesir mengabulkan permintaannya untuk menjadi raja yang berkedudukan di gel gel setelah itu beliau dijodohkan dengan putri kiai kebon tubuh sebenarnya ide Dewo ketut ngelesir engan meninggal dan desa panda karena masyarakat panda telah menjamin keperluan sehari-hari beliau dan mereka sangat menyayangi beliau karena itu beliau berjanji bahwa bila beliau sudah menduduki tahta kerajaan maka masyarakat panda akan diangkat derajatnya semua dijadikan prasangyang itulah mengapa masyarakat pada sampai sekarang disebut prasangyang ketika ide Dewo ketut ngelesir tiba di Kelungkung beliau tidak mendapat penghormatan selayaknya dari mekel Kelungkung yang bernama Kigusti Ayung mekel itu sedang berada di sebuah bangunan tinggi terbuka di depan rumahnya tanpa turun ke halaman ia menyapa sambil mondar mandir ide Dewo ketut ngelesir jadi murka dan mengutuk Hai kamu orang Ayung kamu betul-betul kurang sopan bila telah aku berhasil menduduki tahta kerajaan dan disegani oleh masyarakat Bali semoga kamu menjadi surut menjadi manusia yang tidak bermartabat agar menjadi tukang pembersih zaman dan membersihkan kotoran dan tidak terhormat sampai di kemudian hari setelah kamu sekalian tak henti-hentinya menjadi abdi secara terus-menerus begitulah konon ceritanya dulu setelah dinobatkan menjadi Raja Bali pada tahun 1384 masehi ide Dewo ketut ngelesir bergelar ide dalam Semara Kepakisan beliau yang berwajah tampan pada pahanya terdapat tanda lahir berupa cawiri suatu tanda berbentuk kepala kalah yang mengindikasikan bahwa beliau adalah seorang pemberani dalam pertempuran beliau memilih berkedudukan di gel gel di tempat yang sebelumnya merupakan tempat tinggal kaya kebun tubuh istana sebagai tempat beliau mengatur pemerintahan disebut keraton Swecelingar Sepura atau Swecelpura setelah tempat tinggalnya dijadikan istana kaya kebun tubuh kemudian mendirikan tempat tinggal baru di daerah Tegal Kelapa yang juga disebut pekandilan perpindahan pusat kerajaan dari samprangan ke gel gel menyebabkan perpindahan tempat tinggal para pembesar kerajaan dan semuanya sepakat untuk tumbuh di bawah perintah Raja baru ide dalam Semara Kepakisan semua itu atas inisiatif kaya kebun tubuh yang menjabat sebagai demung Pada saat itu yang diangkat sebagai Patih Agung atau Perdana Menteri adalah Pengeran Nyung Aya atau Kiai Nyung Aya menggantikan area kepakisan ayahnya yang menduduki jabatan Patih Agung pada pemerintahan sebelumnya. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik Kiai Nyung Aya kemudian pindah dari Nyung Aya ke Gel Gel. Beliau pindah bersama putra sulungnya yang bernama Kiai Petandakan. Beliau kemudian membangun tempat tinggal di sebelah utara pasar yang disebut Karang Kepatihan. Setelah mengangkat ketundukan beliau kemudian digantikan oleh putra sulungnya yaitu Kiai Petandakan. Demikianlah para Patih lainnya juga ikut pindah dan menempat di daerah di sekitar keraton Gel Gel. Hari kenuruhan yang tinggal di tangkas mempunyai putra bernama Pengeran Tangkas yang kemudian bertempat tinggal di Kertelangu Badung. Kiai Pegatepan yang sebelumnya bertempat tinggal di Tianyar selanjutnya tinggal di sebelah timur pasar Gel Gel. Sedangkan Pengeran Asa saudara dari Pengeran Nyung Aya bertempat tinggal di sebelah barat keraton dan tempat itu sekarang bernama banjar jeruk kapal. Disamping menempatkan para Patih keturunan Arya di Gel Gel di sekitar keraton juga ditempatkan warga dari keturunan Pasek dan Pandi. Keluarga Pasek Tojiwo, Pasek Kedangkan bersama Kiai Ularan keturunan Arya Temunggung menjadi pengembalaskar Dulang Mangap dibantu oleh Pasek Gadur. Mereka bertempat tinggal di Tojan di sebelah barat keraton. Kilurah Pandi yang bertugas membuat senjata, perhiasan emas dan perak untuk kerajaan bertempat tinggal di sebelah utara dan timur keraton. Keturunan Pandi juga mengembangkan seni lukis khas yang disebut lukisan tradisional Kamasan. Mereka bertempat tinggal di Banjar Sangging Kamasan. Para kerabat ide dalam juga turut pindah dari Samperangan ke Gel Gel. Putra-putra ide dewa Tegal Besung yakni ide wa Anggungan, ide wa Gedong Arte, ide wa Nusa, ide wa Bangli, ide wa Pegedangan bertempat tinggal di sebelah utara keraton. Tetapi sebagian besar keturunan ide dalam tarungan menolak permintaan dalam Semaragepakisan untuk pindah ke Gel Gel. Hanya keturunan Igedi Pulau Sari yang mau menetap di Gel Gel dan diberi tempat di sebelah timur keraton serta membangun sebuah pura keluarga. Perpindahan kerajaan, tempat tinggal raja dan patis serta pengiringnya diikuti dengan pembendahan pusat kerajaan Bali di Gel Gel. Pembangunan atau perbaikan juga dilakukan pada pariangan. Puro Dasar dinaikkan statusnya menjadi Puro Kerajaan atau Puro Kayangan Jagad meliputi berbagai pelinggih yang disusung oleh semua soroh dan warga yang ada di Bali. Paryangan yang dulu dibangun oleh Mpugana di tempat ini juga ditingkatkan statusnya menjadi Paryangan Kerajaan. Dibangun pula sebuah pura bernama Purudalam Kerti di Kuncup Kroting di sebelah timur pusat kerajaan Gel Gel berdekatan dengan Purudalam Bumbugan yang sebelumnya merupakan tempat pemujaan Sang Yang Suksme, di mana ada dalam Semara Kepakisan melakukan semadi, Wangun Kerti memohon agar bisa menunggal dengan rakyat. Tidak dilakukan perubahan pada pengelolaan pemerintahan di daerah. Pemerintahan di daerah tetap dipimpin oleh para anglurah atau manja yang umumnya dipegang oleh para Arya seperti pada zaman Samperangan dulu. Misalnya keturunan Arya Kencang menjadi Anglurah di Tabanan dan Badung, Arya Blok di Kabo-Kabo, Arya Delancang di Kapal, Arya Temenggung di Patemon, Arya Gajah Para di Tianyar dan lain-lain. Dan pemerintahan terendah di desa dipegang oleh seorang bendesa. Untuk daerah Baliaga dipegang oleh keturunan Pasek Baliaga yaitu Pasek Kayu Selem seperti di desa Turunyan, Songan dan lain-lain. Sedangkan desa lainnya dipimpin oleh keturunan Pasek Sabter Si seperti yang dibisamakan oleh Idah Dalam Seri Kersenang Kepakisan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!